Halo co-friends, pada soal ini untuk yang A kita diminta untuk mengetahui atau menuliskan rusuk-rusuk kubus dan diagonal sisi yang terletak pada bidang A, B, C, D. Nah disini kita lihat A, B, C, D, disini rusuknya itu ada A, B, kemudian ada B, C, ada C, D, D, A, dan untuk diagonal sisi, diagonal sisi disini ada B, D, ada B, D, dan ada A, C. Oke, kemudian untuk yang B, rusuk-rusuk kubus dan diagonal sisi yang sejajar dengan bidang A, B, C, D. Nah sebuah garis itu dikatakan sejajar apabila terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Kemudian jika dia diperpanjang pun tidak memiliki, tidak berpotongan atau tidak memiliki titik persekutuan ya. Nah disini untuk yang sejajar rusuk-rusuknya berarti ada E, F, E, F yang satu bidang sama A, B, ya. Jadi disini E, F, kemudian ada F, G, ada G, H, H, E. Oke, kemudian untuk diagonal sisi-nya H, F sejajar dengan B, D, H, F. Kemudian ada G, E, yang sejajar dengan C, A. G, E. Oke, kemudian untuk yang C, rusuk-rusuk yang menembus bidang A, B, C, D. Untuk menembus, dikatakan menembus jika memiliki titik persekutuan ya. Nah disini yang memiliki titik persekutuan dengan bidang A, B, C, D itu adalah E, A. Kemudian ada F, B ya, titik persekutuan yang disini, yang E, A disini, F, B. Kemudian ada G, C disini, G, C. Kemudian ada H, D disini, H, D. Oke, baik, sekian sampai disini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!